hai 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 ya beneran nyata ya pangkas disuntik loh bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada semoga saudaraku semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan tidak kurang satu apapun nah baik saudaraku pada hari ini hari Selasa tanggal 6 Juli 2021 saya baru dipaksin hai 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 dari 100.000 yang nonton itu baru satu orang yang dipaksin 150 Peta Pembela tanah air Yang bikin ribu itu luar daerah Bismillah Barik nafas ya pak Barik nafas Barik nafas Itu ya beneran nyata ya Pangkes disuntik loh Barik nafas Bismillah Siap Siap Pada pukul Sebelas Ya Tadi ya Sebelas Satu jam yang lalu lah Yaitu vaksin sinopat Ini Ya tadi ada videonya Nah Alhamdulillah selama satu jam ini aman Tidak ada masalah Bunda juga sudah Istri ya Sudah di Vaksin Insya Allah Semoga Dengan adanya vaksin ini Ya Kita imun tubuh kita semakin meningkat kawan ya Jadi saya berharap Kepada saudara-saudaraku Dimanapun saudara berada Jangan takut Jangan stress Dipaksin saja kawan Dipaksin Nanti sebelum dipaksin itu Dicek dulu Ditanya dulu Punya Riwayat penyakit apa Kemudian dilihat tensi Ya Kemudian di tensi Nah ini saya sudah dipaksin Mungkin Ada Ya gejala-gejala Kalau ada gejala demam Apa nantinya Itu cukup Minum parasetamol Tiga kali sehari Ya Karena itu adalah efek Dan anak-anak kami juga Yang di Aceh Sudah dipaksin Dan sudah dua kali Marah mereka Kalau saya nanti yang kedua Tanggal 4 Agustus 2021 Yang penting kita sudah ikhtiar Saudaraku Mari kita vaksin Ya Kita ikuti Ini lepas saja kali ya Biar lebih bahas suaranya ya Nah yang penting kita sudah ikhtiar Saudaraku Ya Apa Yang disampaikan oleh Umaroh Atau pemerintah Republik Indonesia Demi kebaikan kita semua Demi kebaikan Bangsa Indonesia Dan rakyatnya Nah tentunya disini Juga Kita juga Melaksanakan Imbauan-imbauan Daripada para ulama kita Jadi kita Jadi kita satukan Ya Himbauan Vaksin Itu ikhtiar kita Dan himbauan ulama Agar kita tetap Berdoa Ya Berwudu sebelum sholat Dan selalu berpikiran positif Kita sudah jalan Kita sudah jalan Kamu semua kawan Dan kepada saudara-saudaraku Yang sudah dipaksin Mudah-mudahan imun tubuhnya semakin bagus Dan yang sudah dipaksin Dua Ya Alhamdulillah Ini ada kartunya ya Ini Jadi setiap Ini dua Ya satu-satu sama bunda Ini nanti ada Kartu vaksin Akan dikasih kartu vaksin ya Disini Tanggal 11 sudah ya Ini sudah tanggal 11 Ya nanti Kembali lagi tanggal 4 Agustus Untuk vaksin kedua ya Untuk memperoleh kekebalan maksimal Kekebalan maksimal Tolong bantu bagikan gini kawan Insya Allah Ya Masalah umur apa semua Serahkan kepada yang kuasa Yang penting kita sudah ikhtiar Ya melaksanakan Protokol kesehatan Yaitu Pakai masker Kayak gini nih Ya Ini karena saya ngomong Saya buka dulu sebentar kawannya Ya Pakai masker Cuci tangan Jaga jarak Kita sudah lakukan itu Dan vaksin Sudah kita lakukan Sisa yang kedua nanti Jangan Jangan terlalu khawatir Jangan panik Jangan parno Saudara-saudaraku Ya Nanti pada saat vaksin kedua Insya Allah Saya akan Naikkan lagi di Youtube ini Karena masih banyak nanya Karena di tempat saya Memang belum merata vaksin ya Di tempat kita ini Masih sedikit soalnya Dari Dari 271 juta Raih Indonesia Vaksin yang baru masuk Belum ada Separuhnya Belum Ya Vaksin lah kawannya Ya Karena dikhawatirkan Yang tidak vaksin Ke depan Kuota vaksin di Indonesia Habis Kemudian Saudaraku mau Nyari vaksin Itu pasti Mahal biayanya Ke depannya Mumpung ini masih gratis Ayo Saya ajak kawanku Mari Kita Vaksin Demi kebaikan kita semua Ya Semoga dengan vaksin Kedua Terus imun tubuh kita Semakin Kuat Sehingga bisa Melawan Virus Covid Ya Kalaupun sudah kena Ya Paling Kala Kala Kita kena Covid Paling tidak Harapannya Tubuh kita sudah Kebal Sehingga Paling ya 3-4 hari Maksimal 5 hari Sudah sembuh ya Karena virus bagaimanapun Virus Covid Tidak bisa hilang Kawan Kayak Kayak flu Flu Tidak bisa hilang Sampai hari kiamat Ya flu Di saat lemah Badan Kita serang flu Nanti diobatin Atau kita istirahat Apa Sembuh Itu virus juga Tidak bisa musnah Ya sama dengan Covid Tidak bisa hilang Setiap orang Punya potensi Untuk kena Covid Nah nanti Tergantung daripada Kekebalan tubuh Masing-masing Imun tubuh Nah kegunaan Vaksin adalah Untuk Menambah kekebalan Imun tubuh kita Ya ini kawannya Ini yang bisa Saya sampaikan Semoga ada manfaatnya Tolong bantu Bagikan video ini Ya tetap semangat Iktiar Sudah kita lakukan Jangan lupa berdoa Selalu Istirahat yang cukup Dan saling mengatkan Saya sudah dipaksin Semoga saudaraku Mendapat jatah vaksin juga Tetap semangat Salam hormat Buat semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka Selamat menikmati